Wah Ngapain bang? Wih Ini Akhirnya gue sampai di salah satu pro shop teman-teman Salah satu pro shop billiard yang ada di Jakarta Namanya Karabau Pro Shop Jakarta Nah, bye Karabau Billiards ya Mungkin teman-teman di rumah udah pada tau siapa owner dari Karabau Billiards Yaitu Kohendra Yang kebetulan kayaknya lagi ada di Jakarta nih Biasanya kan domisilinya di kota batu teman-teman Sekarang kayaknya lagi ada di Jakarta Dan gue pengen review tokonya sedikit Dan tanya-tanya sedikit Seputar toko Toko apa sih? Toko apa? Toko billiard Peralatan billiard semuanya ada di sini teman-teman Dan sudah diresmikan langsung oleh The Living Legend Everend Race Oke? Jangan kemana-mana Langsung ikutin gue aja masuk Let's go! Oke teman-teman Sekarang kita udah sampai di Karabau Pro Shop Jakarta Nah, ini owner dari Karabau Billiards Ini legend nih Gimana Kohendra kabarnya? Baik ya? Baik Lagi di Jakarta nih? Tumben? Udah 2 bulan Udah 2 bulan ya? Bukan Tumben berarti ya? Tapi besok udah balik Oh, besok udah balik Oke Kohendra Aku pengen ngajak teman-teman di rumah Pengen tour nih Boleh Tour toko Yang ada di Ini Mall Pluit Village ya? Iya, kita satu area Mille yang lantai 2 Kita Kita Karabau Pro Shop ini Satu tempat Dengan Mille Billiards Teman-teman yang di lantai 2 nya Iya Oke Kita Tour sedikit Enaknya dari mana nih? Boleh dari Dari depan aja itu Kayaknya menarik sih itu Apa itu? Apa itu? Ini ikutin terus ya Kita kesana dulu ya Oke Ini apa nih Kohendra? Ini waktu itu Diresmikan oleh Evan Batareas Evan Batareas The legend Living legend ya? Iya Waktu dia kesini Kita undang beliau Untuk Ikut Meresmikan Karabau Pro Shop Sekaligus sama pembukaan Mille lantai 2 ya Waktu itu ya Nah teman-teman Ada yang nonton kali ya Mungkin di konten sebelumnya Kalau belum nonton Langsung ke konten sebelumnya dulu ya Terus Apalagi nih Diresmikan Evan Batareas Atasnya apa nih? Ini kita dapet Apa Exclusive Authorization Certificate Dari Joy Dari Joy Itu apa itu? Jadi perusahaan Apa Hayball Perusahaan Pembuat Mija Hayball Pembuat Mija Hayball Terus kita juga dipercaya Untuk menjadi eksklusif Untuk Turnamen Turnamen Jadi ketika Adain turnamen Eksklusifnya di kita Jadi misalkan ada Mereka ada pertandingan Tingkat Internasional Oke Nah teman-teman yang mau Ikut ke sana Bisa Bisa melalui saya Karena saya bisa bantu nih Cara Apply visa bagaimana Terus ke sananya bagaimana Bahkan kalau ada waktu Kita bisa dampingin Oke Ini dari China berarti ya? Dari China Oke Itu tadi sertifikat ya? Iya Sama apa ini tadi? Prasasti ya Prasasti Oke Kita masuk ke sini dulu Ini aksesoris dulu berarti ya? Boleh Aksesoris Ada apa aja nih? Q-tip Ada aksesoris Oke Ada master tip Apa? Key holder Tip tool ya Tip tool Key holder Magic rack ada Magic rack Terus ini ada tipnya Kopinyi Co-Brothers Co-Brothers punya ya? Kita dipercaya menjadi eksklusif distributornya Termasuk How Oke How tip ya? Termasuk Mori Buat temen-temen Mungkin yang tau Sean Van Boning Kayaknya pake How tip ya? Sean Van Boning Pake How tip Joshua Filler Joshua Filler Pake How tip Kalau di Indonesia Yang pake ini Silviana Lu Silviana Lu Andre Januarta Albert Sama Edward Albert pake gak ya? Albert pake Cuman 3 Ini yang dikontrak Sama Oh dikontrak Terus nanti next ada Taom juga Ada Taom juga Nanti berikutnya masuk juga ke sini ya? Masuk Masuk Terus kita lanjut ke Ini Etalase berikutnya ya? Etalase berikutnya Lebih ke aksesoris juga sih Aksesoris juga ya? Q Straightness Terus ada Magnetic Choke Holder Choke Holder Terus yang spesial disana sih Ini apa nih Ko? Ini buat betulin Master Tip Oh buat betulin Master Tip? Sendiri bisa berarti ya? Kayak apa ya? Kayak orotan ya? Kayak rautan Kayak rautan ya Orang jalan bilangnya orotan ya Orotan Oke Jadi kayak serutan gitu ya Serutan Tapi untuk Master Tip khusus Sini ada apa namanya tuh? Wipes Wipes ya? Tisu basah gitu Untuk bersihin Subcarbone Lanjut ke Etalase berikutnya Ini Tapi ini range harganya juga bervariasi kok ya? Ada yang dari murah sekali Sampai ada yang premium sekali ya? Oke Terus ini produk kita Produk Karabau asli nih ya? Ya Jadi resmi Karabau Oke Kita ada brand Karabau Oke Kita aplikasikan di Glove Glove Premium Glove Premium? Premium Jadi dia lembut Terus Kualitasnya juga bagus Kualitas bagus oke Harganya juga Gak terlalu mahal Oke Gak terlalu mahal Gak terlalu murah Karena masuknya kelas premium Masuk premium ya? Berarti ya setara lah sama harganya ya Kualitasnya oke Terus ada Anduk Betul ya Anduk Microfiber Microfiber Awal itu kita juga ada brand Karabau Oke Terus Terus ini kita juga kerja sama Matchroom Sorry Magic Rack Magic Rack Yang sponsor di Matchroom Oh oke Jadi nama Magic Rack yang sponsor di Pertandingan Matchroom itu Nine Ball namanya? Ya Nine Ball Magic Rack Magic Racknya oke Jadi kita kerja untuk menjadi eksklusif Nanti kita kasih lihat detail ya teman-teman ya dari dekat Oke ini di sebelahnya ada apa Niko? Ya ini CPBA Glove Oke Jadi kita jadi eksklusif distributornya CPBA CPBA Brand Oke Jadi termasuk karpetnya Lakennya juga ya Laken Dan juga aksesoris Oke Pemain yang terkenal pakai CPBA siapa Niko? Banyak Banyak ya Chang Jung Lin Yang Chang Jung Lin Kalau Biado Kalau Biado Terus bahkan Anton Raga ya Anton Raga itu masuk di sponsor Koping Chung pake ya? Terus Koping Chung Co-Brothers Co-Brothers ya Co-Brothers Co-Brothers ya Co-Brothers 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 CPBA ya CPBA ya Oke Teman-teman siapa tau ada yang nge-fans sama Co-Ping Chung Atau Co-Brothers Biasanya nge-fans antara dua itu tuh Kalau Co-Brothers mainnya snooker ya Ada juga Dia content creator Ada content creator juga Tapi dia juga Berbandingan di Apa? Eropa dia juga ikut Oke Ikut Cuman yang lebih dominan di Championnya ini memang Co-Bindia Co-Brothers Iya Kayak Lebih terkenalnya gitu ya Oke Ini ada buat nyimpen pokeball nih ya Iya Nyimpen bola nih Nyimpen bola Ada ternyata Neven Riesnya ya Simpen disini nih Oke lanjut kemana nih Ko? Enaknya nih Kita ini ada stick nih Stick Ini etalase stick mulai masuk Jadi ini ada stick yang harga Rp 1 juta Rp 1 juta Ada yang harga sampai Rp 175 juta Rp 175 juta Mungkin kita se-videographer kita tukeran posisi dulu kali ya Oke Oke ini mulai dari lini entry levelnya nih Ko ya Iya ini harga Rp 450 ribuan Oh stick-stick lokasi gitu ya Iya Oke Bisa juga teman-teman Ada yang juga harga Rp 1 juta Rp 1 juta Rp 1 juta Rp 1 juta Pots ya Ada yang murah juga Rp 850 ribu Jadi buat pemula-pemula Anak sekolah yang baru mulai menggeluti bisa pakai stick yang sesuai budget lah Oke Ko aku mau nanya sedikit nih Jadi kalau aku nge-live nih kadang suka nanya Bang rekomendasi stick di bawah Rp 1 juta Kalau aku pribadi nggak terlalu menyarankan karena mirip stick lokasi Bilangnya gitu Betul Kalau menurut Ko Hendra gimana di bawah Rp 1 juta itu stick Ya ada harga ada kualitas Ada harga ada kualitas Ya terkadang gini Terkadang ada pemula yang baru masuk Iya Dia belum tentu ketika masuk ini bisa cocok di bisa-bisa main terus Oh iya belum tentu suka terus bilyarnya Terkadang mereka Masih coba-coba ya Takutnya bosen Iya 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 Karena nggak ada penampingan Dia nggak punya materi Dia main sendiri terus ngerasa kok nggak jago-jago akhirnya berhenti Oke 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 Nah mereka spend money untuk mengeluarkan uang di kantongnya untuk stick yang di atas Rp 5 juta Rp 3 juta itu terkadang sayang Sayang oke Bukan nggak punya uang loh ya Iya sekarang Tapi sayang Nah terus ketika mereka Misalkan ini start di stick yang Rp 1 juta atau di bawahnya Begitu mereka merasa bisa tiba-tiba dia pengen upgrade Upgrade oke Jadi bertahap Jadi emang enaknya mulainya dari yang murah dulu ya Dicoba dulu gitu ya Iya terus tergantung budget juga Oke Tergantung kesiapan nanti untuk spend money tadi itu ya Oke Nah ini unik nih Biasa shaft tuh kalau nggak kayu, karbon, ini kok warna-warni nih kok Iya ini fiber Oh fiber Ini harga Rp 1 juta seratusan Oke Untuk apa untuk Entry level ya pemula ya Iya entry Jadi dia bukan kayu bukan karbon Memang fiber Namanya fiber bahannya Oke Iya Oke Next kita geser kesini kali ya Iya Wah ini Sudah mulai naik nih ya Iya Kalau ini Qtech Ini brand Qtech Iya Dia lagi naik down sih sekarang Iya lagi Banyak banget yang cari yang secondnya Terus Setiap cari Setiap mau cari abis gitu kan Abis ya Iya Soalnya dipakai Shane van Boning ya Dan dia kualitasnya juga bagus Iya Kita jual banyak belum pernah ada komplain sih Oke Mungkin komplainnya itu Perbandingannya bahkan Enggak banyak sih Oke Cuman komplainnya kadang mereka merasa kurang berat Atau keberatan Lebih ke Balance berat gitu Oke Cuman kalau performance selama ini Qtech Belum Belum ada yang komplain Oke Secara performance sih Oke Ini spesial dari Qtech Di etalase ini apa nih Kok Yang barangnya mana nih Yang ini Yang best seller deh Best seller Ini Sinergi Semua best seller sih Semua best seller Semua best seller Jadi Oke Dia ngeluarin yang Truewood Truewood yang gen 2 sekarang Truewood gen 2 Oke Kalau ini yang gen 1 Bedanya apa tuh kok Ringnya Oh ringnya Ini agak Ini lebih ke metal Ya lebih ke metal Ini gak ada contohnya sih Oh gak ada contohnya oke Karena dia di segel Kalau yang Truewood ini Dia ringnya lebih bagus Oke Terus corak kainnya juga Lebih bagus Oke Ini Harganya lebih mahal ya Satu set ya Kalau yang Truewood ini satu set Kalau yang ini shaft doang ya Shaft doang Oke Propel Stick jumpnya Qtech Iya Itu juga enak gitu Iya enak Kemarin saya juga pernah coba Gampang banget ya Gampang Karena kalau misalkan kita lompatnya gampang Otomatis kita tinggal fokus ke Kontrol mula Iya Kalau kita lompatnya susah Ya otomatis gimana aimingnya dapat Begitu Jadi temen-temen kalau misalkan Stick jump kenapa mahal Karena kalau lompatnya semakin muda Jadi semakin Kita gini doang udah lompat Kita juga tinggal fokusnya ke Aiming aja Aiming doang ya Jadi itu meningkatkan akurasi temen-temen Nah ini Avid ya Bahannya fiber juga ya Ini fiber dalamnya kayu Fiber dalamnya kayu Oh oke Yang pake ini Skylar Woodward Skylar Woodward Temen-temen ada yang tau gak Skylar Woodward tuh Oke Main USA Oke Q-Tech Sini aja kok ya Ya sini aja Oke lanjut Nah ini naik lah gini kayaknya nih Ini seri J-Flowers Ini brand J-Flowers J-Flowers Oke Jadi dia lagi viral sih di Indonesia Oke Karena memang dengan kualitas inlay dan performance seperti ini Ya Harganya dia itu ekonomis Ekonomis ya Oke Kalau misalkan kita perbandingan dengan harga Q-Tech ya Iya Misalkan J-Flowers 14 juta dia sudah inlay Oh udah inlay Nah di Q-Tech belum tentu ya Nah di Q-Tech belum tentu ya Belum Belum oke Misalkan di Q-Tech yang teruutnya 15 juta Iya Oke Nah di J-Flowers dia 9 juta Oke dengan kualitas yang sama harganya jomplang ya Iya betul Betul Gripnya juga kalau Q-Tech kan masih linen ya Masih linen ya Ini udah letter Sudah kulit asli ya Sudah kulit asli Oke Ini harga yang paling murahnya yang mana nih kok Harga yang paling murah Wah sudah habis ini kelihatan Sudah habis Paling murah berapa sih kok kalau ngaji ini 5 juta 600 5 juta 600 Itu tipenya apa kok JF 10 JF 10 ya Banyak tuh ya kayaknya Sampai habis ini Sampai habis Sampai habis Nah siapa tau bisa PO nggak PO Bisa Kalau ini Q-Tech eh sorry J-Flowers PO nya sebulan aja nggak lama Sebulan aja Nah siapa tau ada yang mau PO tuh Fabriknya besar Oke Terus kapasitas produksinya juga Juga masal Gede Nah yang paling mahal kok Nah ini yang paling mahal Paling mahal yang ini Ini 175 juta 175 juta Iya Dan ada yang beli itu Ada ada yang beli Oke Ini limited apa gimana sih kok Limited Limited Cuma 12 aja dia produksi Di dunia Iya 12 aja temen-temen Berarti invest dong Boleh dikatakan invest Oke Karena kedepan belum bantu ada lagi Oke Karena udah stop ya Udah 12 stop ya dia Iya Terus Balancingnya juga bagus Oke Jadi waktu di China Kita udah tes sama Earth Trigland Earth Trigland Kebetulan Earth Trigland ini Brand ambassador nya dari J-Flowers J-Flowers Jadi dia bantuin J-Flowers to development Di balancingnya 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 Nanti kita ini kali ya Kita review detail Nah tapi Tunggu konten selanjutnya dong Siap Yang kali ini kita review toko dulu Oke lanjut temen-temen Oke Oke lanjut lagi ke Ini brand apa Niko Ini brand Qlis Qlis Iya Dia satu pabrik sama Omin Omin Oke Ini belum terlalu familiar di Indonesia mungkin ya Iya Baru mulai naik kali ini Iya baru mulai naik Dia endorse si James Aranas James Aranas Kalama Roto Sama beberapa pemain Filipin Oke Tapi kalau brand Omin nya ini Dia emang udah lama Dia punya brand ambassador Jatram Jatram Oh Snooker Yang snooker ya Cuman sekarang Omin Produksi stick pull Stick pull Ini spesialnya apa Niko Qlis Ini inlay Full inlay Full inlay Kayak ini Ini inlay Ini kan gambar Gambar cewek nih Geisha gitu kayaknya ya Iya Kayak geisha gitu temen-temen Geisha-geisha Jepang Itu gambarnya tuh inlay itu ya Inlay Bukan ada stikernya sama sekali gak ada ya Purple Heart Purple Heart Itu jenis kayunya Jenis kayunya Oke Nah Spill harga nih kok Harga mulai dari 30 sampai 75 juta 30 sampai 75 juta Ya Nah Nanti Akhir tahun Atau awal tahun Ada limitednya Dragon Seri Dragon Seri Dragon dari Qlis Dari Qlis Itu sekisaran berapa tuh Kurang lebih 70an 70an juga 70an Dan kita cuman dapet 5 sih Oh Kita minta 10 cuman dapet 5 Karena limitednya Dia bagi ke negara-negara lain Oh ini Laku gak yang disini Q brand Qlis ini Laku juga ya Ya kita ada stok di gudang cuman Udah abis semua Jadi tinggal Tinggal ini aja Berarti Semahal ini pun juga Laku ya Karena feelnya enak Oh feelnya enak Terus dia shelfnya ini Splice 12 Splice 12 Kayak Predator Predator kan Splice 10 ya 10 Oh 10 10 lapis ya berarti Dia Splice 12 12 lapis Oke Berarti next ke Nah ini 21 30 Terima kasih.